Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Kangen juga ya, udah lama gak ketemu Shihab-Shihab? Ada sama Abiku Reh Shihab. Abiku, udah lama kita gak Shihab-Shihab ya, Bi? Lama sekali. Maka ini awal tahun baru, sengaja kita bikin Shihab-Shihab, sampai sekaligus mau refleksi kehidupan yang udah kita lewati selama setahun kemarin, dan juga bicara soal resolusi, karena setiap awal tahun tuh rasanya waktu yang pas untuk kita meneguhkan lagi janji-janji pada diri sendiri maupun pada orang lain. Betul, Bi. Tapi sebelumnya, gak apa-apa kan kita merayakan tahun baru Masehi, karena ada juga teman-teman yang bilang, merayakannya tuh tahun baru Hijriah aja Masehi tuh gak boleh ucapan selamat tahun baru, gitu, Bi. Sebenarnya, satu hal yang harus disadari, bahwa Al-Quran pun, Islam pun menggunakan perjalanan matahari dalam penentuan ibadahnya. Kita itu sholat bukan berdasar bulan, kan? Iya. Tapi matahari, terbit, terbenam, itu satu. Yang kedua, Al-Quran pun menyebutkan secara bergandengan, tahun Masehi, apa yang dikatakan, apa yang kita namai. Tahun Masehi, sebenarnya bukan tahun Masehi. Tahun berdasar perhitungan perjalanan matahari. Jadi, makanya kita sengaja ini, awal tahun baru Masehi, kita mau refleksi, dan spesifiknya refleksi kehidupan kita di dunia, Bi. Betul. Dan itu juga salah satu yang dianjurkan oleh agama. Sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk refleksi itu. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia seringkali melenceng dari apa yang dikehendaki oleh agama. Kehidupan kita di dunia seringkali menjadikan kita sadar tentang perjalanan waktu. Sehingga kita perlu refleksi itu. Kehidupan kita di dunia seringkali menjadikan kita salah faham tentang dunia itu, kesalahpahaman tentang makna kehidupan di sini. Ada ayat Al-Quran yang bilang kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan main-main. Iya, sekarang sebelum sampai ke sana, Bi mau berkata begini. Yang pertama, kesalahpahaman ini kenapa timbul. Yang pertama, dunia itu seringkali dianggap planet bumi ini. Padahal dalam bahasa Arab, dunia itu adalah dari segi bahasa berarti sesuatu yang rendah atau dekat. Hayati dunia, kehidupan dunia adalah kehidupan yang dialami manusia di waktu dekat ini, sekarang. Lawannya akhirat. Di sana juga ada kehidupan. Nah, sekarang kalau dibandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu sangat jauh berbeda. Kehidupan dunia digambarkan kesenangan yang sementara. Akhirat kesenangan yang ini. Nah, sikap manusia dalam kehidupan dunia ini berbeda. Seringkali mereka terperdaya oleh kehidupan dunia. Seringkali mereka hanya melihat fenomena, tidak melihat nomena. Melihat yang zahir, tidak melihat substansi. Maka, ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan dunia itu tipu daya, kehidupan dunia itu permainan, dan lain-lain sebagainya. Di garis bawahi dulu, bukan planet dunianya. Kehidupan dunia yang seperti itu, itulah yang dialami atau yang diperlakukan oleh orang-orang yang lengah. Karena itu, jangan anggap kehidupan dunia itu buruk. Kehidupan dunia ini ladang. Di sini kita mengambil bekal menuju ke kehidupan yang di sana. Jadi, banyak memang ayat-ayat itu yang menyatakan, yang memberi kesan, pertama memberi kesan dunia ini, tidak ada artinya dibanding akhirat. Sudah tidak usah kita kerja, tidak usah kita ingin. Tidak. Itu ditujukan kepada orang-orang yang lengah. Menggambarkan. Kehidupan dunia itu, bagi orang-orang yang lengah, adalah permainan. Apa maksudnya permainan? Kegiatan yang tidak punya tujuan. Atau lahu. Kegiatan yang meninggalkan yang penting, tapi melakukan yang tidak penting. Siapa yang begitu? Orang-orang yang lengah. Berbangga-bangga. Berbanyak-banyak ini. Jadi, bukan berarti diartikan ya, memang tidak perlu memperhatikan atau serius di dunia, hanya perlu serius di akhirat. Tidak, anak. Karena itu kita pernah bicara di sini, tidak ada istilah amal dunia dan amal akhirat. Semua amal itu bisa menjadi amal dunia, bisa menjadi amal akhirat. Salat itu bisa jadi amal dunia. Kalau ria. Hubungan suami-istri bisa amal akhirat. Kalau dihormati, di ini, dan sebagainya. Refleksi. Jadi, apa step-step refleksi, Bi? Bagus, bagus. Yang pertama, coba perhatikan bagaimana niat Anda melakukan kegiatan. Kembali ke awalannya. Iya. Karena tidak ada suatu kegiatan, kecuali pasti ada motivasinya. Dan motivasi itu sangat menentukan, karena motivasi itulah yang dinilai Tuhan. Bukan amalnya. Bukan amalnya. Amal itu ada intervensi Tuhan sehingga kita bisa melakukan itu. Tapi motivasi itu dari kita. Karena itu, dua orang, dua orang yang melakukan sesuatu yang sama, sasarannya sama, waktunya sama, kadarnya sama, dan sebagainya. Bisa berbeda penilaian Tuhan terhadapnya karena niatnya. Jadi kita introspeksi pertama, niatan kita apa sih ketika melakukan itu? Saya kerja ini untuk apa? Cari duit. Cari duit? Cari duit buat apa? Biar bisa healing, seneng-seneng. Ada ini. Itu niatan yang buruk. Jadi pokoknya niat. Saya cari duit supaya saya punya keluarga, bisa hidup bahagia. Bagus. Saya cari duit supaya anak saya bisa sekolah dengan baik. Bagus. Saya cari duit supaya saya bisa membantu orang. Ada lagi sekarang. Saya cari duit, bisa kelihatan keren. Bisa menindas orang, dan sebagainya. Introspeksi dulu pada niat. Kerja untuk aktualisasi diri. Tidak perlu kerja, sudah kaya. Tapi pengen kerja. Itu juga niatan bagus. Bisa bagus. Kembali lagi, itu mau kerjanya untuk apa? Jadi refleksi pertama, dicek dulu apa niatan kita. Apa niatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cek, sesuaikanlah, ceklah kerja anda. Bagaimana kerja anda itu. Nah, kerja itu adalah menggunakan daya. Daya kita secara umum ada empat. Daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup. Begitu anda gunakan itu namanya anda kerja. Nah, tapi kita lihat sekarang. Tidak semua daya yang digunakan itu, diristui Tuhan. Karena itu ada istilah amal soleh. Kerja yang bermanfaat. Kerja yang bermanfaat itu ada, ada apa namanya, ada kriterianya. Bahwa dia sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dia sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Dia sesuai dengan waktu. Dia sesuai dengan sasaran. Kalau tidak sesuai, bukan amal soleh. Jadi, tinjau lah kegiatan kerja anda itu. Sudah tepat sasaran, sudah tepat waktu, sudah tepat cara, dan sebagainya. Jadi niatan dan kemudian bagaimana kita melakukan kegiatan itu. Bagaimana kita melakukan kegiatan itu. Jadi why, terus how. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu melihat lagi. Bisa jadi apa yang anda kerjakan itu, sudah betul. Tetapi, ada yang lebih bagus dari itu. Itu sudah betul sih. Saya sudah sholat lima waktu. Sudah, Alhamdulillah. Ada tidak yang lebih bagus? Lakukan yang lebih bagus. Itu paling tidak, tiga hal yang harus diperhatikan setiap hari. Dan itu bisa terjadi dalam semua kegiatan. Bukan hanya dalam kegiatan keagamaan. Coba perhatikan. Sekian banyak kita pernah berbicara tentang bagaimana menggunakan waktu. Waktu yang digunakan sudah tepat atau tidak. Jadi menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas. Ada tidak? Ini apa-apa prioritas itu kita, apa namanya, membantu orang lain yang sebenarnya bisa dibantu oleh keluarganya, lalu kita meninggalkan keluarga kita. Al-Quran berkata, kerabat itu lebih wajar untuk dibantu daripada orang lain. Sehingga kalau sama kebutuhannya, kerabat lebih dulu. Dan kalau semua orang memperhatikan kerabatnya, tidak akan ada problem dalam hidup ini. Dan wujud kita merefleksikan, melakukan hal-hal tadi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk beribadah, atau merenung, atau kan anak sekarang tuh ada yang menulis jurnal, atau apapun. Gunakanlah daya Anda yang empat itu. Boleh jadi itu digunakan dengan fisik. Boleh jadi dengan fikir. belajar, menentukan ilmu. Boleh jadi dengan hati, merenung, menulis syair. Semuanya itu boleh dan alangkah baiknya, kalau keempatnya itu bergabung. Ketika kita merefleksikan kehidupan kita ini. Resolusi awal tahun itu juga penting. Adakah misalnya Allah, apa namanya, atau di Al-Quran begitu, yang menuntun kita untuk setiap, harus ada target tertentu yang dimiliki, atau harus ada rencana dan sebagainya? Jelas. Jelas. Itu salah satu ayat yang berbicara tentang muhasabah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan. Nah, yang telah dilakukan, memperhatikan yang telah dilakukannya itu adalah memperhatikan hari ini, kemarin, dan besok. Sehingga muncul rumus. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang rugi. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, dia untung. Kalau esok lebih buruk dari hari ini, dia celaka. Jadi, introspeksi itu bisa dilakukan setiap hari. Kemarin, katakanlah, saya mendapat pengetahuan baru, satu. Hari ini harus lebih banyak. Kemarin saya baca Quran 10 ayat. Jangan sampai hari ini tidak. Anda rugi. Anda rugi waktu. Hari ini saya sudah baca 10 ayat. Besok harus lebih bagus. Harus 11 ayat. Kalau sama, tidak. Jadi, bukan setiap tahun kita lakukan itu refleksi atau muhasabah. Harus setiap hari ya? Harus setiap hari. Harus setiap hari. Dan harus sadar bahwa ada yang dinamai waktu. Waktu itu berjalan tanpa kita sadari. Ini tiba-tiba udah tahun baru lagi ya, Bih? Sudah-sudah tahun baru lagi. Berjalan dia kita, itu diibaratkan seperti sungai. Waktu ini diibaratkan seperti sungai. Apa yang ada di sekitarnya, semua dia bawa. Teringkali kita tidak sadar apa yang dibawa oleh sungai. Kita tidak sadar apa itu kemarin. Nanti baru kita sadar kemarin kalau kita tiba. Waktu itu begitu. Waktu begitu berhasil. Kita pernah bahas, jangan sampai kita tercuri oleh. Jangan sampai waktu kita dicuri. Waktu kita bahas surat Al-Nasar ya, Bih? Iya. Al-Asri. Al-Asri. Kita bahas surat Al-Asri. Nonton deh, siap-siap surat Al-Asri. Oke, Abiku. Abik ada resolusi nggak? Ya, itu ada orang. Abik ingat. Abahnya Abik. Abik Abdul Rahman. Abik Abdul Rahman. Itu setiap hari dia nulis. Di buku hariannya. Apa yang dia lakukan. Setiap hari. Dairi itu. Abik? Dulu waktu muda, begitu Abik masih. Masih ada nggak dairinya, Abik? Mungkin ada, ada. Masih ada. Nggak boleh baca? Nggak boleh. Tapi anak sekarang tuh, Bih, Dede-Dede atau ini. Mereka juga nulis dairi. Jadi Habib juga dulu ya, setiap hari. Itu bagian dari kita merefleksi ya, journaling ya. Itu bagian. Saya hari ini, dia sangat rinci. Saya hari ini, ini baru disitu apa yang dia kerjakan. Oh, ini besok mestinya saya kerja ini. Nah, juga mau ah mulai tahun ini. Iya, tapi itu tidak mudah itu. Apalagi kalau Nana yang sibuk ini. Tapi mau, nah ini setelah satu resolusi Nana itu dia mau mulai mencatat ya. Mencatat ya. Mencatat, mencatat. Soalnya sekarang nyatatnya di ini, di medsos updating status itu catat. Ada, itu. Itu, itu mestinya. Disebar ke semuanya. Itu mestinya lebih banyak tertuju kepada diri. Jadi sendiri ya. Iya. Nggak perlulah semua orang tahu ya. Menjadi bahkan, bahkan kesalahan atau dosa yang kita lakukan, itu boleh jadi dicatat. Saya hari ini melakukan. Itu sebabnya tidak, jangan dibaca orang. Karena kalau kita orang membacanya, itu sudah motivasinya tidak sepenuhnya sudah. Mungkin ada niat lain ya. Mau riak lah atau apa lah. Jadi, sendiri yang penting refleksi. Ah, Nah mau coba ah tahun ini. Abi ingetin Nana. Teman-teman juga, coba yuk kita mulai refleksi. Harian ya, Bi. Kita bikin ya. Iya, harian. Insya Allah. Kalau tidak di seharian, mingguan. Jadi, kumpul itu dalam seminggu. Oh, iya dalam minggu ini saya lakukan ini. Apalagi kalau ada, saya tambah pengetahuan, rupanya itu begini. Itu membantu. Oke, insya Allah dicoba. Teman-teman, terima kasih sudah nonton Shihab-Shihab. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Shihab.